Hai jangan terlalu kuat ya nanti takut pecah nah sudah gantar kawan-kawan sudah cepat gitu aja kan kawannya jadi bapak gunting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan kawan jumpa lagi bersama saya di channel bela hidroponik Oke sesuai janji saya di video kemarin saya akan coba hari ini akan mempraktekkan ya kan kawan-kawan bagaimana cara sterilisasi untuk perpipaan jangan hanya pipa saplen ya ini kebetulan kebun kita tidak luas total panjang saplen ataupun pipa yang ukuran 16 miliona ya 16 mm ini kurang lebih 7 kali 202 140 meter kawan-kawan panjangnya ya jadi tidak terlalu banyak karena ini hanya kapasitas 300 polibek lebih sedikit ataupun sekitar 614 titik tanam kawan-kawan ya karena kita isi dua tanaman per polibek jadi kita akan coba memberikan instalasi kan kawan-kawan ya perpipaan hari ini dengan cara yang sangat mudah kan kawan-kawan Oke akan saya kasih contoh ya saja sekarang Oke kan kan ini saya kasih contoh timba ya ini nanti kita isi air ini kurang lebih berkapasitas 6 liter jadi kita isi air di bagu 5 liter lalu yang kedua adalah Oke saya baca ini kan kawan-kawan berapa mili ya Oke ini kan kan saya tutup ya biar enggak dikira jualan nanti sama YouTube Oke ini adalah pembersih lantai kan kawan-kawan nanti kita campurkan disini ya kita campurkan disini jadi enggak enggak masuknya enggak bareng sama untuk citronnya kurang lebih nih 350 milikan kawan-kawan ya enggak ada setengah liter ini beliang ini cukup karena ini titik tanamnya hanya sekitar enam ratusan Oke ini lalu yang kedua ini kan kan ini di toko banyak ini namanya citron ya ini juga untuk mensterilkan dan sekaligus membersihkan kan kan ya jadi ini kita campur jadi dua kali kan kan yang pertama kita masukkan ini dulu ya masukkan sini campur air Hai setelah itu kita masukkan ke dalam tandon belakang itu dan begitu juga dengan pembersih lantai ini ya setelah itu pembersih lantai ini kita masukkan dalam timba ini juga sama ya bergantian kita masukkan lagi di tandon yang belakang jadi total air di belakang itu cukup 300 liter kan kan ya 300 liter cukup karena ini kebunnya enggak luas ya kecuali kalau luas itu bisa sampai satu liter mungkin cairan untuk pembersih di lantai ya Oke bagaimana caranya akan saya praktekkan langsung ya kan kan oke oke kawan-kawan ini adalah air ya kurang lebih lima liter jadi yang pertama kita campurkan ini yang kawan sebenarnya saya sudah buat tadi ini hanya sekedar contoh karena HP ataupun kamera tidak ada yang memegang jadi saya harus terus ekstra sendiri ini hanya contoh biarkan kawan-kawan mudah untuk mengerti ya ini yang 350 mili tadi ya enggak sampai setengah liter kita campurkan air kurang lebih lima liter ya jadi kita aduk sampai rata gini kan kan ya sampai rata sampai kira-kira sudah betul-betul menyampur ya tidak ada lagi di kumpalan Oke selanjutnya kita masukkan ke dalam drum yang sudah kita isi 300 liter oke selanjutnya ini hanya contoh ya kan kan ya tadi sebenarnya sudah saya lakukan lagi sekali lagi karena enggak ada yang pegang kamera Nah kita angkat saja ini sudah diisi lima liter air lalu sekarang kalau tadi yang pakai pembersih lantai ini ya Nah sekarang kita pakai yang namanya citron citron ini bisa kita hanya gunakan sekitar 250 gram kan kan ya atau seperempat kilo sudah cukup Oke kita masukkan lalu kita aduk hingga betul-betul mencair kalau ada sisa sedikit enggak usah dimasukkan jadi sisanya itu ditinggal di sini enggak usah dimasukkan ini hanya contoh ya oke masuk setelah itu kawan-kawan kalau ada sisanya enggak usah diikutkan dibuang saja ya Oke proses ini sudah selesai artinya sudah campur kalau kawan-kawan enggak ada backflow nya kayak gitu diaduk manual ya setelah itu kita praktekkan kita drip 5 menit oke kan setelah pengisian sudah tercampur di dalam maka kita akan lakukan drip ya kurang lebih lima menit jangan lupa untuk stick drip dicabut dari polybag ya enggak boleh masuk ke polybag ini karena ini khusus untuk membersihkan instalasi Oke kita hidupkan oke kan kan kita tunggu ya sampai lima menit seperti apa hasilnya nanti kita drip lalu nanti setelah lima menit kita matikan artinya apa kondisi cairan tadi masih di dalam pipa jadi kita biarkan selama 24 jam dengan tujuan apa kawan-kawan direndam selama 24 jam betul-betul untuk menghancurkan sisa-sisa ataupun kerak-kerak nutrisi yang ada di dalam perpipaan disebabkan oleh cuaca panas jadi teroksidasi menjadi di gumpalan-gumpalan itu nanti kita rendam apa kayak itu semuanya akan hancurkan kawan nanti kita buktikannya setelah 24 jam nanti kita akan drip lagi sekarang sudah cukup kurang lebih tadi 5 menit kita matikan sekarang terjadi proses perendeman kan jadi kita biarkan 24 jam ataupun semalaman ya nanti ini bisa kita hidupkan lagi dan efeknya seperti apa kita tunggu ya kawan-kawan ini adalah instalasi kita yang dinamakan subline ya kesana ini kurang lebih 20 meter panjangnya jadi ini ada 7 baris artinya sekitar 140 panjang ya ukuran pipa adalah 16 ini harus kita turunkan kawan jangan menancap kayak gini ya karena tujuan kita hari ini adalah membercikan instalasi jadi kita cabut seperti ini biarkan mengalir keluaran ya karena tujuan kita hanya untuk steril perpipaan agar betul-betul bersih dan tidak terjadi sumbatan di PCC atau emitter oke oke kawan-kawan ya kita sudah melakukan proses kurang lebih perendaman 24 jam saatnya kita akan langsung kita glontor ya ataupun kita alirkan air ini kita hidupkan mungkin 10 menit ataupun 5 menit ya agar betul-betul maksimal pembersihannya sekarang kita akan hidupkan oke kita tunggu hingga 15 menit kan kawan setelah 15 menit nanti kita coba seperti apa hasilnya ataupun kita lihat di sana dulu ya kita lihat di sana dulu ya oke kawan-kawan kita lihat ya kita coba ini coba ini mengalir ya kawan-kawan lebih pastinya nanti kita tunggu setelah 15 menit lalu kita tunggu hasilnya seperti apa ya oke dilanjut oke kawan-kawan ya setelah kita lakukan flashing ataupun penyiraman dengan air pembersih lantai dan juga citron saatnya kita buktikan ya kawan-kawan tadi sudah 15 menit dan di plus 15 menit kita tunggu hasil kering ya biar kelihatan kawan-kawan untuk pembuktian hari ini bahwasannya memang memang sangat ampuh ya untuk melakukan pembersihan dengan cara-cara yang seperti saya lakukan oke kita akan coba cek satu persatu seperti apa hasilnya saat ini nah ini kawan-kawan salah satu bukti ya bahwasannya pembersihan kita dilakukan bisa maksimal ini warna putih merupakan hasil daripada cairan tadi dan juga campur garam mineral yang menjadi seperti pasir ini sudah hancur kawan-kawan ya seperti ini artinya apa nanti kita tinggal gelontor lagi dan pembersihan pipanya pakai air baku nah ini contohnya kawan-kawan ya banyak sekali nah ini warna putih-putih ini campur indikator bahwasannya pembersihan yang kita lakukan berhasil dan kerak-kerak juga ikut keluar ini kawan-kawan ya ini ini keraknya ada campur ya antara kerak pembersi dan juga kerak-kerak sisang nutrisi nah ini bisa kita lihat ya secara visual putih-putih seperti ini kawan-kawan nah ini oke ini seperti ini kawan-kawan ini adalah campuran ya kerak-kerak kotoran di dalam pipa keluar semua ini kawan-kawan seperti kalsium ya oke kawan-kawan saat ini coba kita lakukan penggelontoran ya nah tadi saya isi air tambahkan air ya sampai full di dalam tandon saatnya kita gelontor ini sengaja saya tidak putus video biar kawan-kawan lebih mudah untuk memahami apa yang saya sampaikan oke kawan-kawan ini tandon saya sudah isi air baku ya oke lalu saatnya kita hidupkan lagi secara manual aja ya oke sekarang hidup kita akan cek kita buang sisa-sisa cairan tadi ya kawan-kawan digelontor pakai air baku oke bagian ujung sana nanti saya akan buka satu persatu ini sengaja video saya tidak putus ya biar mudah dipahami oke akan kita buka ya di pembuangan ini kawan-kawan nah ini kawan-kawan ini masih ada busa sedikit nanti dibuka satu persatu ini kawan-kawan semua ya bagian ujungnya dibuka semua untuk memastikan bahwasannya sisa-sisa cairan pembersih lantai dan juga citron itu sudah bersih di dalam pipa jadi selanjutnya aman untuk kita lakukan pemasangan stick drip ke dalam polybag ya jadi semua seperti ini kawan-kawan ya satu persatu dibuka hingga betul-betul bersih nah sudah bau air baku ini kawan-kawan kalau selagi baunya ada wanginya itu berarti masih kandungan air ataupun cairan pembersih lantai masih ada ini sudah bersih ya kurang lebih tapi nantilah dibuka per jalur ini satu menit seolah sudah bersih seperti ini oke yang ini tutup kita buka gantian gini biar maksimal pembersihan di dalam oke ini hanya contoh ya kawan-kawan biar nggak panjang videonya jadi ini nanti dibuka satu persatu biar betul-betul di dalam pipa betul-betul air baku ya nggak ada lagi sisa-sisa cairan pembersih lantai ataupun citron yang sengaja kita rendam kemarin semalaman untuk membersihkan instalasi lalu jangan lupa yang terakhir ini kawan-kawan ya ini saya juga pasang pipa output ya atau pembuangan ini besar ini 1,5 ataupun 2 dim ya kita buang nah kita buka seperti itu di luar masih ada sisa sabun ya lalu sudah bersih ditutup lagi seperti ini lalu saatnya kita akan cek ya untuk dripnya apakah ada yang sumbat atau tidak kita harus membawa gunting ini nanti kita ketuk-ketuk kalau ada yang sumbat oke akan kita cek satu persatu oh lancar ya lancar kawan-kawan keluarnya sudah lancar semua kalau ada yang sumbat nanti bisa diketuk-ketuk nah lancar semua oke kita coba cari yang sumbat kalau ada ya kita buat contoh untuk kawan-kawan tapi sepertinya kok sudah alhamdulillah semuanya lancar kawan-kawan semuanya lancar ya diantar kemarin padahal banyak yang sumbat jadi setelah panen ini adalah wajib kita bersihkan nah ini kurang kurang lajuan kan ya kita ketuk-ketuk seperti contoh ini jangan terlalu kuat ya nanti takut pecah nah sudah sudah cepat gitu aja kawan-kawan ya jadi bawa gunting sambil kita cek satu persatu ini dilakukan setiap setelah panen kawan-kawan ya sudah lancar kita cari lagi mungkin ada yang sumbat kita ketuk-ketuk seperti itu kawan-kawan untuk memastikan semuanya lancar ya oh ini lagi cepat cepat nih lancar kawan-kawan oke sampai situ mungkin kawan-kawan sudah paham ya kalau ada yang belum paham bisa komen-komen ya di kolom komentar Insyaallah saya akan jawab pertanyaan apapun tentang pembersihan ini pertanyaan yang sesuai pasti saya jawab semuanya lancar kawan-kawan ya seperti itu coba kita cek lagi satu oh semuanya oke kawan-kawan ya oke semuanya oke sudah 100% kawan-kawan ini jadi kita tinggal gelonter sampai air tandon itu habis kalau mesinnya takut panas bisa diulang dihentikan 10 menit dihentikan 10 menit dihentikan ya kawan-kawan ya biar mesinnya nggak terlalu panas nanti 10 menit dimantikan sampai kira-kira 1000 liter itu habis nanti betul-betul sudah bersih ya kalau kawan-kawan masih meragukan bisa ambil contoh airnya yang keluar nanti diukur ppm-nya ataupun pH-nya ya jadi keluarnya kalau sesuai dengan air baku maka sudah bersih itu caranya kawan-kawan ya oke kawan-kawan itu tadi ya sedikit edukasi atau kita belajar bareng-bareng ya kawan-kawan jadi memastikan kawan-kawan kalau takut masih kandungan di dalam itu masih ada ya cairan lebih baik outputnya nanti diambil digelas diukur lagi pakai alat pH ataupun ppm misalkan sudah matching atau sama dengan air baku yang kita masukkan di dalam tandon ini artinya apa semuanya sudah clear ya sudah kembali ke normal air baku jadi sisa-sisa citron ataupun pembersih lantai sudah habis oke terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh